Akhirnya dari sekian lama, aku tau juga nih cara buat nasi uduk dan nasi kuning yang sat-sat 5 menit aja jadi. Gak bingung lagi kalo bangun kesiangan, cuma pake lau bawang goreng aja ini udah enak banget. Kebetulan tuh tadi siang aku abis belanja dari supermarket, aku beli bahan-bahan buat stok di dapur. Karena sebentar lagi akan memasuki bulan Ramadan, biasanya aku suka stok bahan masakan agar mudah untuk membuat menu buka dan sahur. Nah kalian wajib tau nih bumbu apa sih yang wajib di stok selama bulan Ramadan? Ini dia nih bumbu aduk nasi uduk dan bumbu aduk nasi kuning dari Kobe. Cara bikinnya gampang banget. Kalian tinggal siapin nasi hangat, lalu ini kita campur dengan bumbu aduk nasi uduk dari Kobe. Untuk satu sasetnya jadi 4 piring nasi uduk ya. Tinggal taburi bawang goreng, ayam kalo ada, pas jadi nih ada yang udah nungguin dari tadi. Kata si kakak ini nasi uduk enak banget mah, jadi semangat banget makannya. Biasanya tuh makan nasi uduk biar lebih afdol kalo ada bakwannya nih. Apalagi kalo bulan puasa ya, gak ketinggalan sama yang namanya gorengan. Ini tuh cuma sayuran yang diadukin tepung bakwan dari Kobe. Nah, untuk bikin nasi kuningnya juga caranya sama. Bumbu Kobe aduk ini bumbunya tuh udah matang, udah mengandung santan. Tinggal diaduk-aduk aja ini rasanya udah enak banget. Kalian tinggal tambahin lau favorit kalian. Tapi sebenernya dimakan nasinya aja tuh pake bawang goreng juga udah enak banget. Rempahnya berasa kayak gak pake bumbu instan. Fix ini mah kalian wajib nyetok. Bikin hidangan buat buka puasa, buat sahur, jadi praktis. Apalagi yang suka bangun sahurnya kesiangan. Bener-bener bakal jadi penyelamat nih bumbu aduk dari Kobe. Berita blasé.